Ini adalah senjata spiritual atribut api tingkat tinggi. Segera setelah dikeluarkan, suhu di sekitar meningkat dengan cepat. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi memprovokasi saya. Wajah Wugang muram, matanya berkedip saat dia menatap Feng Hao. Suaranya yang suram bukan hanya peringatan bagi Feng Hao. Wugang memang memiliki kakak laki-laki yang baik. Namun, bakatnya juga lumayan. Kalau tidak, dia tidak akan terpilih untuk diasuh di Gunung Seng King. Usianya sekitar 20 tahun dan budidayanya telah mencapai alam marsial leluhur. Dia dekat dengan puncak alam marsial leluhur. Jika dia mengandalkan basis budidayanya, bahkan Cheng Nan tidak akan mampu mengalahkannya. Nyala api membakar dan menggelinding ke seluruh tubuhnya seperti magma. Gelombang panas menerpa wajahnya, mengganggu pandangan semua orang. He he, orang ini akan menderita kerugian besar. Melihat tubuh Wugang dikelilingi api, Cheng Nan tertawa jahat. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Bayi dan yang lainnya pernah menderita kerugian sebelumnya. Mereka semua memandang Wugang dengan kasihan. Anak malang ini mungkin akan mati karena depresi nanti. He he. Feng Hao juga terkekeh. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman setan. Bang. Sosoknya sedikit berjongkok. Dengan hentakan kakinya, sosoknya berubah menjadi anak panah tajam dan melesat keluar. Dia mengangkat lengan kilinnya. Saat dia terbang, serangkaian suara seperti guntur yang teredam terdengar. Dengan aura yang sangat kejam, dia menyerang Wugang. Potongan awan yang bersemangat. Wugang seperti dewa api. Tubuhnya ditutupi oleh api yang sangat deras, yang sepadat lahar. Lantai arena terbakar merah. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengumpulkan kekuatannya untuk menebas. Awan berapi api naik dan langit di sekitarnya diwarnai merah. Sepertinya ia akan membakar langit dan menghancurkan bumi. Domain gelap berat. Melihat pedang itu hendak ditebas, Feng Hao tidak ragu-ragu menggunakan domain gelap berat. Setelah domain gravitasi berat digunakan, wajah Wugang dipenuhi keheranan. Pedang panjang di tangannya jatuh tak terkendali ke lantai di depannya. Ledakan. Arena itu langsung terbelah menjadi dua bagian, magma menggelegak di dalamnya. Bang. Setelah menerobos domain api, Tin Ju Feng Hao langsung menghantam dada Wugang. Sebuah kekuatan besar meledak dan sosok Wugang langsung terlempar. Di udara, tetesan darah berceceran, hanya berhenti beberapa meter dari arena. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Tidak ada yang mengerti mengapa Wugang kalah begitu cepat. Hanya dengan satu gerakan, seorang Grandmaster seni bela diri dengan lima organ internal dikalahkan oleh seorang kultifator rilem martial spirit. Ini di luar akal sehat. Eh. Orang tua di kantor pendaftaran berseru kaget. Matanya bersinar seolah dia bisa melihat semuanya. Melihat Feng Hao yang berdiri di atas panggung, dia bergumam pelan, menarik. Kata-katanya dipenuhi dengan ketertarikan yang mendalam. Saudara geng. Sekitar selusin orang buru-buru mengelilinginya, takut sesuatu akan terjadi padanya. Enyah. Wugang mendorong mereka menjauh dan terhuyum berdiri. Kemudian, dia batuk beberapa suap darah. Tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya bergerak-gerak. Namun, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap lurus ke arah Feng Hao, seolah dia ingin merobek Feng Hao menjadi beberapa bagian. Kekalahan yang tidak adil. Terlebih lagi, itu sangat memalukan. Dia dikalahkan oleh seorang kultifator rilem martial spirit hanya dengan satu gerakan. Betapa memalukannya jika berita ini menyebar. Haha. Petik 2. Di sisi lain, Cheng Nan tertawa tanpa perasaan, tidak memberikan muka apapun kepada Wugang. Hal ini membuat wajah Wugang langsung menjadi hitam. Ini pertama kalinya seseorang berani menertawakannya di depan wajahnya. Apalagi dia ditertawakan oleh pendatang baru. Paru-parunya hampir meledak. Namun, ketika dia memandang lelaki tua di kantor pendaftaran dengan santai, amarahnya dengan cepat meredah. Jelas sekali, lelaki tua ini telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Jika kamu menang, datang dan daftar. Suara malas lelaki tua itu terdengar. Setelah mendengar suara ini, semua orang di arena memandang Wugang dengan aneh. Carilah Wol dan pulanglah dengan mencukurnya. Kasihan sekali, menindas pendatang baru. Cek. He he, ini akan menarik. Di antara kerumunan, terjadi sedikit diskusi. Fiuh. Petik 2. Feng Hao tertegun sejenak. Kemudian, sambil berpikir, lengan kilinnya kembali normal. Dia melirik Wugang, yang wajahnya pucat, dan mengangkat bahunya. Dengan ekspresi main-main, dia melompat dari arena dan berjalan menuju kantor pendaftaran. Bolehkah saya tahu apa yang ingin saya daftarkan? Ketika dia sampai di depan lelaki tua itu, Feng Hao bertanya dengan sopan. Baru saja, transformasi Wugang dilihat oleh Feng Hao. Orang tua ini jelas tidak sederhana. Setidaknya, Feng Hao tidak bisa melihat melalui budidaya orang tua itu. Samar-samar ia merasa tubuh lelaki tua yang tampak lemah ini mengandung energi yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Perasaan ini membuatnya ketakutan. Jika lelaki tua ini ingin menyerangnya, dia tidak akan bisa melawan. Cepat serahkan nomor kamarmu. Orang tua itu tidak memperhatikannya dan langsung memarahi Wugang. Saat mendengar omelan ini, wajah Wugang berkedut beberapa kali. Dia takut dengan kekuatan lalim orang tua itu, jadi dia perlahan berjalan mendekat dan menyerahkan token giok. Matanya masih menatap Feng Hao dengan kebencian. Sebagai tanggapan, Feng Hao tidak memperhatikannya. Sebaliknya, matanya tertuju pada token giok di atas meja. Token giok ini sangat aneh. Ada energi khusus yang mengalir di dalamnya, dan angka muncul, 6. Setelah mencatat di buku rekening tebal di atas meja, lelaki tua itu menyerahkan token giok itu kepada Feng Hao. Sambil memegangnya di tangannya, Feng Hao melihatnya beberapa kali, tapi dia masih tidak bisa melihat apapun. Benda ini sepertinya tidak ada bedanya dengan kartu identitas, yang membuat Feng Hao merasa sedikit bingung. Pak tua, benda ini digunakan untuk apa? Feng Hao bertanya pada lelaki tua itu dengan sopan. Di sana, hak untuk menggunakan halaman ke-6. Mungkin karena kinerja Feng Hao yang luar biasa, lelaki tua itu menjelaskan kepadanya untuk pertama kalinya. Hei hei, begini kamu tidak perlu tidur di alam liar. Namun, satu halaman hanya bisa menampung 15 orang. Oh, hak menggunakan halaman. Mata Feng Hao berbinar. Dia telah memikirkan masalah ini. Ketika dia melihat wajah ungu wugang, dia sepertinya memahami beberapa aturan gunung Sein King. Terima kasih, Pak tua. Feng Hao berkata dengan sopan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Cu tua, aku ingin menantangnya. Wugang, yang berada di samping, berkata dengan enggan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemuda ini hanya setingkat dengan tiga jeroan leluhur bela diri. Kekuatan utamanya adalah graffiti domain. Setelah menderita sekali, dia secara alami tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Hei hei, kali ini, biarkan aku bersenang-senang. Saat Feng Hao hendak menyerahkan kartu identitasnya, Cheng Nan menjulurkan kepalanya dan menghalangi jalan Feng Hao. Dia terkekeh padanya. Apapun. Feng Hao menyimpan kartu identitasnya dan tersenyum santai. Kalian. Melihat bagaimana mereka berdua tidak mempedulikannya, wugang sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya hampir terbakar. 342. Setelah registrasi, wugang melompat ke arena kosong. Hei hei, aku akan bersenang-senang. Cheng Nan tersenyum nakal pada Feng Hao sebelum berjalan perlahan. Berengsek. Ketika wugang melihat senyuman di wajah Cheng Nan, dia mengatupkan giginya karena kebencian. Kemarahan di hatinya berubah menjadi nyala api yang mengamuk. Bermain api. Mata Cheng Nan bersinar dengan sedikit ejekan. Nyala api di tubuhnya membumbung tinggi. Itu sama kuatnya dengan wugang. Hei hei. Feng Hao meliriknya dengan santai dan tidak melihatnya lagi. Dia tidak melupakan gerakan membunuh Cheng Nan. Tangan Dewa Api tiga warna. Bermain api hanya untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Dia pasti akan kalah. Saudara Hao. Joan of Arc dan Wan Xin berlari mendekat dengan senyuman di wajah cantik mereka. Saudara Hao luar biasa. Hei hei. Kedua wanita itu menatapnya dengan penuh semangat, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menarik lengannya dan menggoyangkannya terus-menerus. Keberuntungan dengan wanita seperti ini membuat mata orang lain menjadi merah seperti kelinci karena iri. Bang. Orang ini, yang hanya seorang marsial spirit, sebenarnya disukai oleh dua gadis muda yang menakjubkan. Hal ini membuat mereka terbakar rasa cemburu. Jika pandangan bisa membunuh, maka Feng Hao akan mati setidaknya beberapa ribu kali. Dia tidak tahu bagaimana caranya tetap low profile. Pada saat ini, Feng Hao sudah pasti menjadi musuh publik rakyat. Hei hei. Memegang kedua gadis itu di pelukannya, Feng Hao terkekeh dan melihat sekeliling. Dia tidak peduli sama sekali. Oke, terlalu banyak orang di sini. Saat ini, kedua gadis itu menjauh darinya. Melihat mata aneh di sekitar mereka, wajah cantik mereka menunjukkan rona merah yang menawan. Rasa malu para gadis adalah yang paling menarik. Dalam sekejap, semua orang merasa segala sesuatu di dunia telah kehilangan warnanya, hanya menyisakan dua gadis di dunia. Belum lagi mereka, bahkan Feng Hao, yang selalu dekat dengan kedua gadis itu, pun linglung. Butuh waktu lama baginya untuk sadar. Mendesah. Keindahan yang begitu menakjubkan sebenarnya telah ditangkap oleh seorang bocah nakal yang hanya seorang Marsial Spirit. Langit buta, aku sangat berbakat dan tampan. Mengapa tidak ada wanita yang tertarik padaku? Ini adalah rasa mengasihani diri sendiri dan mencela diri sendiri. Huh, bagaimana kecantikan seperti itu bisa dimiliki oleh Marsial Spirit? Tunggu dan lihat saja, begitu berita ini tersebar, pasti ada banyak keseruannya. Ini adalah tipe gelap. Namun, karena Feng Hao telah mengalahkan Wu Gang dalam satu gerakan, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun mereka bangga dengan bakat mereka, mereka masih hanya sehelai rumput di Gunung Saint Ruler, yang dipenuhi oleh para jenius. Mereka sama sekali tidak luar biasa. Mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih baik dari Wu Gang. Eh, secara tidak sengaja, dia melihat sekilas lelaki tua di meja pendaftaran. Ada sebuah buku tentang pengetahuan umum Gunung Saint King di atas meja, dan hatinya bersinar. Tuan, bolehkah saya melihatnya? Feng Hao bertanya dengan sopan. Dia sepertinya mengerti bahwa yang disebut penatu acu ini harus bertanggung jawab atas area ini. Satu kristal bela diri per buku. Jika kamu menginginkannya, ambillah. Orang tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berbicara terus terang. Eh, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia terdiam. Buku pengetahuan umum untuk satu kristal bela diri. Apakah Gunung Saint King merampoknya? Mereka melakukannya dengan sengaja. Utusan Suci Jin tidak mengatakan apapun. Setelah membawanya ke sini, dia pergi begitu saja. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin orang-orang membelinya? Jelas sekali dia mencoba menipu orang. Namun, tidak ada jalan lain. Jika dia bahkan tidak mengetahui pengetahuan umum, bagaimana dia bisa bertahan hidup di Gunung Saint King? Di sini. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan sepotong Marsial Kristal dan menyerahkannya. Orang tua itu menerimanya tanpa ragu-ragu, lalu dengan santai mengambil buku pengetahuan umum dan melemparkannya kepadanya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya selama rangkaian aksi ini. Dia terus menatap sepotong kulit binatang yang tampak seperti jimat yang dicoret-coret. Ujung alisnya sedikit berkerut, seolah dia sedang tertekan karena sesuatu. Diagram Arrai Tandus Kuno Feng Hao hanya melihatnya sekilas dengan santai, dan hatinya sedikit terguncang. Orang tua ini sebenarnya sedang mempelajari diagram Arrai Tandus Kuno. Fiuh! Memikirkan identitas lelaki tua itu, Feng Hao merasa sedikit lega. Dia menghela nafas ringan dan melihat buku pengetahuan umum di tangannya. Hanya ada dua halaman yang hilang. Feng Hao memeriksanya dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kepada dua gadis yang telah menunggu lama. Seperti yang diharapkan. Melihat tablet biok di tangannya, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Ini disebut mencapai sasaran secara tidak sengaja. Di Gunung Sengking, orang yang memiliki otoritas tertinggi tentu saja adalah Sengking, diikuti oleh para tetua. Sengking menjaga Gunung Sengking, yang merupakan gunung di tengah gunung. Itu adalah Gunung Sengking yang asli. Semua sumber daya dari dinasti emas yang menyesal dikumpulkan di gunung ini. Seluruh kawasan Gunung Sengking dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama pastinya adalah puncak Gunung Sengking. Di sanalah Sengking dan para tetua tinggal. Bagian kedua adalah puncak atas, puncak tengah, puncak bawah, dan bagian bawah gunung. Puncak atas adalah biduk, puncak tengah adalah bumi iblis, puncak bawah adalah rumah konstelasi, dan bagian bawah gunung juga merupakan bagian ini. Sebenarnya juga disiapkan untuk para pendatang baru. Tidak perlu membicarakan tentang Sengking dan para tetua. Masing-masing dari tiga puncak memiliki daftarnya. Hanya seratus teratas yang akan diberi peringkat. Setiap tahunnya selalu diadakan kompetisi untuk menata ulang peringkat. Jangan berpikir bahwa tidak ada manfaat untuk peringkat tersebut. Pertama, peringkat tersebut mewakili kekuatan. Ini adalah suatu kemuliaan. Kemudian, jumlah sumber daya yang akan diterima juga akan berbeda. Mengenai sumber daya apa ini, Feng Hao masih belum tahu. Kecuali ada yang sudah ada dalam tiga daftar, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Masuki gunung Sengking. Tidak sesederhana itu, setiap lapisan gunung memiliki penghalang. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dan memenuhi persyaratan yang bisa masuk. Dikatakan bahwa seseorang harus menjadi marsial honorable untuk menerobos penghalang dan memasuki puncak terendah. Oleh karena itu, Feng Hao saat ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki puncak yang lebih rendah. Tentu saja, jika dia menerobos ke alam leluhur bela diri dan menggunakan tebasan guntur dengan seluruh kekuatannya, dia masih bisa masuk. Namun, jika itu masalahnya, meskipun dia masuk, itu bukanlah hal yang baik. Ini karena terlepas dari apakah itu puncak atas, puncak tengah, atau puncak bawah, ada batasan jumlah halaman. Jika seseorang tidak dapat memperoleh kepemilikan sebuah halaman, dia harus bermalam di hutan belantara. Ini sungguh sangat tragis. Oleh karena itu, jika seseorang tidak dapat memperoleh kepemilikan sebuah pekarangan, hanya ada dua pilihan. Menyerah atau menjadi gelandangan. Ini sebenarnya tempat yang bagus. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Aturan ini belum tentu berdampak buruk bagi Feng Hao. Memperoleh kepemilikan sebuah halaman berarti sekelompok orang akan tunduk padanya. Inilah yang dia harapkan. Di saat yang sama, ada juga tantangan besar di depannya. Jika dia tidak mau tunduk pada orang lain, maka dia harus menguatkan dirinya sendiri. Dan karena aturan ini, tidak jarang lagi orang membentuk kelompok di Gunung Sengking. Dia pendatang baru, dan kekuatannya rendah. Akan sulit baginya untuk membangun pijakan di sini. Itu terlalu sulit. 343. Setelah membaca catatan ini, Feng Hao benar-benar memahami arti kata-kata yang ditinggalkan utusan suci penyesalan emas sebelum dia pergi. Pelajari cara bertahan hidup terlebih dahulu. Benar, selamat. Faktanya, seluruh Gunung Sengking adalah versi miniatur dari benua tersebut. Situasi di dalam sama dengan dunia luar. Di sini, seseorang tidak hanya harus meningkatkan kekuatannya, tetapi mereka juga harus belajar bagaimana bertahan hidup. Di sini, jika seseorang tidak sekuat yang lain, hasil terburuknya adalah tidur di hutan belantara. Namun, jika seseorang tidak cukup kuat di dunia luar, dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Ini adalah aturan dari Gunung Sengking. Jika seseorang lemah, dia hanya bisa bertahan di tempat yang lemah. Jika seseorang kuat, dia akan bisa masuk ke dalam tiga daftar dan mendapatkan kehormatan tertinggi di Gunung Sengking, serta rasa hormat dari semua orang. Bunga di rumah kaca tidak akan bisa tumbuh. Hanya dalam lingkungan yang kompetitif akan ada tekanan dan motivasi untuk berusaha mencapai hasil yang lebih baik. Siapa yang tidak ingin menjadi yang teratas dalam daftar dan dihormati oleh orang lain? Siapa yang tidak ingin tinggal di bawah atap rumah orang lain, tidur di alam liar, dan dipermalukan oleh orang lain? Jenius sekali. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang yang membuat peraturan di Gunung Sengking pastilah seorang jenius. Tiga puncak, tiga peringkat, dan sejumlah halaman tetap. Segala sesuatu di benua ini termasuk dalam wilayah kecil ini. Hanya dalam lingkungan seperti itu para jenius surgawi ini dapat dipoles menjadi elit sejati, dan hanya dengan demikian mereka dapat beradaptasi dengan dunia ini. Untungnya, saya sudah mendapatkan halaman. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat dia melihat Wugang, yang dipaksa mundur oleh Cheng Nan. Matanya dipenuhi dengan tatapan lucu. Setiap halaman memiliki pemiliknya, seseorang harus mengalahkannya untuk mendapatkan kepemilikan halaman. Wugang baru saja dikalahkan oleh Feng Hao. Itulah sebabnya lelaki tua di kantor pendaftaran memintanya untuk mengambil token Giyok untuk kepemilikan halaman. Dan sekarang, semuanya sama saja. Jika ada yang mengalahkan Feng Hao, maka kepemilikan halaman harus dikembalikan kepada orang tersebut. Bai Yi dan yang lainnya juga menghabiskan sepotong Marsial Crystal masing-masing untuk membeli catatan pengetahuan umum. Setelah membacanya, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Awalnya, dia mengira dia ada di sini untuk menikmati hidupnya. Siapa yang tahu? Tentu saja, mereka bisa memilih untuk pergi. Mereka bisa masuk dan keluar gunung Sein King kapan saja. Namun, jika mereka melakukan itu, bukankah kuota yang telah mereka peroleh dengan susah payah akan sia-sia belaka? Apalagi hanya akan menarik jika ada tantangannya. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita tetap bersama? Feng Hao mengangkat token Giyok di tangannya dan melambaikannya pada mereka sambil berkata dengan riang. Tindakannya menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Ada perbedaan besar antara dikirim ke gunung Sein King karena bakat bawaan seseorang dan mendapatkan tempat untuk memasuki gunung Sein King melalui turnamen besar internasional. Jika seseorang ingin menjadi pembangkit tenaga listrik, maka ia harus memiliki dua faktor. Pertama, bukan bakat yang buruk. Kedua, peluang. Bisa dibilang, mereka yang berhasil masuk tiga besar Grand Competition akan mendapat beberapa peluang. Peluang bagus pasti bisa mendorong seseorang ke puncak. Oleh karena itu, mereka yang memasuki gunung Sein King karena mendapat tempat untuk mengikuti kompetisi besar akan diperebutkan oleh faksi-faksi di dalam gunung Sein King. Mendengar dengusan dingin dari orang-orang di sekitarnya, Feng Hao tidak keberatan sama sekali. Dia masih memandang Bai Yi dan Tong Chong sambil tersenyum. Oke. Setelah sedikit ragu, keduanya setuju. Lelucon yang luar biasa. Mereka mengetahui identitas pemuda di depan mereka. Seorang Master Kedokteran Tingkat Bumi. Tidak perlu menyebutkan identitas Master Kedokteran Tingkat Bumi. Di dunia luar, hanya ada dua orang di seluruh dinasti emas yang menyesal. Dengan status mereka, orang-orang seperti mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan mereka. Sekarang setelah seorang ahli Kedokteran Tingkat Bumi mengundang mereka dengan sangat sopan, apa alasan mereka menolaknya? Terlebih lagi, Iblis, seorang ahli racun Tingkat Bumi yang arogan dan sulit diatur, telah menyerah hanya karena satu kalimat darinya. Ini jelas menunjukkan bahwa pemuda ini sama sekali tidak sederhana. He he. Melihat mereka berdua setuju, Feng Hao terkeke pelan. Dia sangat baik dan tidak bersikap sombong. Mungkin itu karena dia meremehkan mereka. Feng Hao telah melihat bakat mereka berdua. Mereka semua pernah bertarung dengan Feng Hao sebelumnya. Bayi memiliki atribut kayu dan mampu mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Jika bukan karena teknik kaki ungu timur, Feng Hao akan kehilangan pijakan di tangan bayi. Adapun Tong Chong, dia memiliki atribut logam. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seperti dewa yang ganas. Dia pastilah seseorang yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Dalam kompetisi besar, Feng Hao harus menggunakan serangan petir terhebat untuk mengalahkannya. Tong Chong ini berada di urutan kedua setelah Cheng Nan. Bahkan bayi tidak akan menjadi lawannya. Dengan kekuatan serangan atribut logam, tidak ada keraguan bahwa penjara pohon tidak akan mampu menjebaknya. Dengan persetujuan mereka berdua, semua peserta kompetisi besar akan dikumpulkan. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak bahagia? Kedua gadis itu juga menatap Feng Hao dengan kegembiraan di wajah mereka. Setelah membaca log pengetahuan umum, mereka juga memahami metode bertahan hidup. Melihat dua orang berbakat telah tunduk kepada mereka, mereka tentu saja bahagia untuk Feng Hao. Mereka berharap Feng Hao bisa membuat namanya terkenal di sini. Iblis telah berdiri di samping dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Temperamennya menjadi dingin karena pembantaian di keluarganya. Jika bukan karena Feng Hao, dia pasti tidak akan berdiri di sini. Bang! Dengan ledakan keras, api membumbung ke langit, dan sesosok tubuh terbang keluar dari dalam. Dia jatuh lebih dari 10 meter dan berguling jauh sebelum berhenti. Cek! Cek! Dia terlalu lemah. Aku bahkan belum melakukan pemanasan. Seluruh tubuh Cheng Nan dipenuhi api. Matanya benar-benar merah, membuatnya tampak seperti dewa api. Dia perlahan berjalan ke depan dan menatap Wugang, yang sedang merangkak dan muntah darah. Dia mendecakan lidahnya dan suaranya dipenuhi ejekan. Anda! Petik 2 Tubuh Wugang bergetar saat dia ditopang oleh kedua pengikutnya. Matanya dipenuhi kebencian. Dia telah dikalahkan oleh pendatang baru dua kali berturut-turut. Feng Hao telah dikalahkan sekali. Satu gerakan. Kali ini, semua orang bisa melihat bahwa Cheng Nan hanya mempermainkannya. Ini lebih buruk daripada dikalahkan. Di Gunung Sengking, jika seseorang berada di bawah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan sumber daya tingkat tinggi. Oleh karena itu, dia bukanlah tandingan Cheng Nan yang memiliki keterampilan rahasia. Bagaimana denganmu? Apakah kamu buta? Saya yang kedua di kompetisi besar. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu jari, dan kamu masih berani memprovokasi dia. Tubuh Cheng Nan dipenuhi api saat dia berteriak di arena. Kamu memandang rendah orang dengan mata sombongmu. Bahkan aku bukan tandingannya, apalagi anjing sepertimu. Dia mengangkat matanya. Itu sangat menakutkan. Aura jahat semacam ini sangat mengintimidasi. 344 Feng Hao dan kelompoknya terhuyung-huyung, meninggalkan mata semua orang yang hadir yang tercengang, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Kata-kata Cheng Nan secara langsung mengungkapkan identitas Feng Hao. Iya, Cheng Nan mengatakan bahwa dia adalah dua teratas dalam kompetisi dan kalah darinya. Dengan kata lain, jiwa bela diri muda yang semua orang anggap sebagai tuan muda yang dikirim ke sini oleh suatu keluarga untuk menikmati hidup adalah juara kompetisi internasional. Dengan kata lain, orang-orang itu, termasuk Cheng Nan, yang telah menipu Wu Gang, bukanlah tandingan pemuda di alam jiwa bela diri. Hai! Semua orang menghirup udara dingin. Mereka telah melihat penampilan Cheng Nan dengan sangat jelas. Meskipun dia hanya berada di alam leluhur bela diri dari alam empat jeroan, Wu Gang, yang berada di alam leluhur bela diri dari alam lima jeroan, sama sekali bukan tandingannya. Cheng Nan tidak mengungkapkan keahlian khusus sama sekali. Dia telah sepenuhnya menekan Wu Gang dengan api di tangannya. Pada saat ini, mereka teringat bahwa pemuda itu juga telah mengalahkan Wu Gang dengan pukulan biasa. TDK terduga. Senyuman di wajah Feng Hao diperbesar berkali-kali di hati mereka. Itu adalah keceriaan. Dia hanya main-main. Pria yang menakutkan. Sekarang mereka memikirkannya, mengapa dia memiliki dua gadis cantik sebagai temannya. Mengapa mereka langsung menyetujui ajakannya? Alasannya adalah dia cukup kuat. Setelah tinggal di kaki gunung Sein King begitu lama, mereka secara alami tahu bahwa kekuatan adalah segalanya. Pemuda ini hanya berada di alam roh bela diri, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana jika dia menjadi marsial leluhur? Memikirkan hal ini, hampir separuh hati orang bergetar. Menarik. Melirik sosok yang telah pergi jauh, sudut mulut lelaki tua itu sedikit bergerak. Kemudian, dia menundukan kepalanya untuk mempelajari Desolate Ancient Array diagram miliknya. Tuan muda gang. Orang-orang itu langsung merasa malu. Mereka hanya ingin menindas para pendatang baru untuk bersenang-senang, tetapi mereka telah kehilangan halaman mereka sendiri. Dengan cara ini, selusin dari mereka harus tidur di alam liar. Sebenarnya, tidur di alam liar bukanlah masalah besar, tapi memalukan. Tuan muda gang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria bertanya dengan lemah. sekelompok orang yang tidak berguna. Wu Gang meninju dan menendang orang-orang di sampingnya sambil melampiaskan amarahnya. Baru kemudian dia berhenti sambil terengah-engah. Matanya menatap ke suatu tempat dan matanya dipenuhi kebencian dan kekejaman. Dia langsung menyalahkan Feng Hao. Dia percaya bahwa penghinaannya saat ini disebabkan oleh Feng Hao dan yang lainnya. Tunggu saja, kakakku akan keluar menemuiku sebulan lagi. Saat itu, aku akan membuat mereka berharap mereka mati. Aku akan membuat mereka berlutut dan memohon belas kasihan di depan semua orang. Kata-katanya yang jahat menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Orang ini bukan orang baik, dia penjahat. Sepanjang jalan, Feng Hao dan yang lainnya dengan cepat menemukan halaman ke-6. Pemandangan di sini bukan yang terbaik, tapi lumayan juga. Ada sebuah jembatan kecil yang di atasnya mengalir air mengalir. Bunga-bunga eksotis dan rerumputan langka menghiasi tempat itu. Binatang-binatang kecil sedang bermain-main di dalam. Sebuah pohon kuno tumbuh di depan halaman. Cabang-cabangnya menutupi langit dan menutupi sebagian besar halaman. Rasanya unik. Di pintu masuk halaman, ada sebuah tablet batu kecil dengan tulisan 6 di atasnya. Sekelompok orang berjalan menuju pintu masuk dan melihat alur kecil di pintu masuk. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan token Giyok itu. Setelah dimasukkan ke dalam alur, pintu terbuka secara alami. Sekelompok orang mengeluarkan token Giyok identitas mereka sendiri dan menggesekkannya pada token Giyok. Kemudian, mereka berjalan ke halaman. Hal ini secara alami terlihat dari catatan pengetahuan umum. Itu untuk orang-orang yang menggunakan halaman itu. Setiap kali hak penggunaan halaman diubah, informasi di dalamnya akan dihapus oleh orang tua di kantor pendaftaran. Sebenarnya, siapapun bisa melakukan hal ini. Mereka hanya perlu memasukkan kekuatan mereka sendiri dan menghancurkan informasi di dalamnya. Kemudian, mereka bisa memasukkannya lagi. Itu sangat sederhana. Namun, untuk mencegah sisa kepercayaan tertinggal di dalam, mereka harus melewati tangan lelaki tua itu setiap saat. Selama informasi token Giyok identitas tercatat di halaman, anggota dapat menggunakan token Giyok identitas mereka sendiri untuk membuka pintu. Ini juga alasan mengapa keduanya berukuran persis sama. Di halaman, ada total 15 kamar dan aula besar. Semua orang secara acak memilih sebuah ruangan dan memasukinya. Kedua wanita itu juga mengambil bola kecil dari tangan Feng Hao dan masuk ke sebuah ruangan. Melihat hanya Feng Hao dan iblis yang tersisa di aula, Cheng Nan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku akan keluar untuk melihat apakah ada hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Dia jelas adalah orang yang tidak bisa berdiam diri. Dia berdiri dan berjalan menuju pusat desa. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada bertarung. Itu memiliki dua fungsi. Pertama, bisa menguatkan tubuh. Kedua, ini bisa meningkatkan kecepatan dunia. Setiap ahli tingkat ini dulunya adalah seorang maniak pertempuran. Alasan kenapa mereka terdiam bukan karena kehilangan minat bertarung, tapi karena sulit menemukan lawan yang cocok. He he, buku racun saudara iblis itu tidak sederhana. Setelah hening beberapa saat, Feng Hao lah yang memulai pembicaraan. Dia terkekeh dan berkata penuh arti. Huff. Setan itu mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Tidak peduli betapa luar biasa dia, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Dalam pertempuran itu, ketika dia melihat efek obat merah menempel di tubuh Feng Hao, hatinya benar-benar bergetar untuk pertama kalinya dan dia mendapat ilusi bahwa rambutnya berdiri tegak. Dia merasa bahwa efek pengobatan memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. He he. Feng Hao tersenyum malu-malu dan berkata, jika saya tidak salah, pil racun di tubuh saudara iblis belum mengeraskan. Setan itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengakuinya. Seperti yang diharapkan. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Menurut perkiraannya, racun dalam tubuh iblis seharusnya sudah mencapai tingkat bumi tingkat menengah seperti itu, itu sebenarnya bukanlah inti padat. Ini berarti dia masih kekurangan bahan utamanya. Setidaknya, dia tidak memiliki raja racun. Ini berarti bahwa iblis itu setidaknya merupakan master racun tingkat bumi puncak. Dia bahkan mungkin adalah master racun tingkat surga. Tentu saja, ini sangat mungkin. Ini karena ramuan obat mujarab itu benar-benar menggunakan obat raja, dan bukan sembarang obat raja, itu adalah salah satu dari seratus obat raja teratas, akar spiritual bumi. Ini berarti bahwa untuk memadatkan buku racun menjadi inti padat, dia memerlukan tiga ramuan raja-raja racun. Ini sudah menjadi buku racun tingkat bumi tingkat tinggi. Selama ada lima raja racun, itu mungkin buku racun tingkat surga. Buku racun tingkat surga. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Meskipun dia tidak tahu berapa tingkat buku racun tingkat surga di tubuhnya, napasnya menjadi lebih cepat ketika dia memikirkan buku racun tingkat surga. Ini karena saat ini level tertinggi di benua ini. 345. Mo, terlahir tidak berguna dan merupakan eksistensi terlemah di keluarganya. Saat dia melarikan diri, dia bersembunyi di sebuah gua, dan sejak saat itu, hidupnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Poison Masters ditakuti oleh dunia. Karena metode mereka, mereka dibenci oleh dunia. Pernah ada operasi besar-besaran untuk membunuh ahli racun di masa lalu. Itu demi beberapa apotekar tingkat surga pada waktu itu. Karena keyakinan ini, operasi tersebut sangat sukses. Dikatakan bahwa puluhan ribu ahli racun terbunuh. Pada saat itu, ahli racun dari beberapa dinasti hampir musnah. Sejak saat itu, para ahli racun yang tersisa tidak menonjolkan diri. Mereka jarang muncul di hadapan dunia dan bahkan berhenti menunjukkan wajahnya. Mereka membentuk aliansi mereka sendiri. Sekte Setan Bayangan Gelap Segera setelah sekte tersebut didirikan, berbagai ahli racun bergabung, menyebabkannya berkembang dan berkembang pesat. Setelah sekian lama, sekte Iblis Bayangan Gelap telah menguasai kekuatan yang cukup kuat. Awalnya, itu untuk bertahan hidup, tapi sekarang, untuk balas dendam. Mereka telah menjadi batu loncatan bagi orang lain. Mereka tidak mau menerima ini. Haha, Saudara Iblis, masalahmu saat ini adalah kamu belum memadatkan inti padat, kan? Feng Hao menenangkan dirinya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Suara agak serak terdengar dari balik jubah hitam. Iblis itu menoleh dan menatap Feng Hao. Dia tahu pemuda ini punya cara. Di seluruh dinasti emas yang menyesal, hanya dia yang bisa melakukannya. Tanpa memadatkan inti padat, racun di tubuhnya akan merajalela. Setiap kali dia melakukannya, itu lebih buruk daripada kematian. Akan sangat menyakitkan sampai dia ingin mati. Haruskah dia mati? Dia sudah memikirkannya sebelumnya. Namun, ketika dia mewarisi buku racun, dia melihat kata-kata terakhir pendahulunya. Dia tidak hanya ingin membalaskan dendam keluarganya, tetapi dia juga ingin mencari keadilan bagi mendiang majikannya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Ketika dia memikirkan kekuatan yang harus dia hadapi, dia khawatir dan sedikit mengernyit. Bahkan jika dia mencapai kesuksesan yang fenomenal, dia mungkin bukan tandingan kekuatan itu. Mendesah. Dia menghela nafas pelan, matanya dipenuhi tekat. Dia tidak takut mati, tapi dia ingin kematiannya bermanfaat. Setidaknya, dia ingin membuat kekuatan itu membayar harganya dengan darah. Terlebih lagi, dia tidak sendiri, dia tidak sendirian. Jika hanya masalah ini saja, saya rasa saya dapat membantu Anda. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Jika kamu mau mempercayaiku, kenapa kamu tidak mencobanya sekarang? Dengan wajah penuh senyuman, Feng Hao mengulurkan tangan. Aku percaya kamu. Setelah ragu-ragu sejenak, iblis itu mengulurkan tangan. Blackie berputar-putar di sekitar telapak tangannya, samar-samar mengeluarkan bau amis. Entah kenapa, dia memilih untuk percaya pada pemuda ini. He he. Feng Hao terkeke, merasa bangga pada dirinya sendiri. Chi. Mengaktifkan hasil obat dari raja obat teratai merah di tubuhnya, hasil obat merah-merah keluar dari ujung jarinya. Bagaikan lilin di malam hari, menghilangkan bau busuk di sekitarnya. Energi hitam sepertinya telah bertemu musuh alaminya dan benar-benar mundur kembali ke tubuh iblis. Iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika dia melihat hasil obat berwarna merah tua. Matanya dipenuhi ketakutan. Itu bukan karena dia takut, tapi karena pil racun di tubuhnya. Gas beracun, yang awalnya menyebar kemana-mana, sebenarnya mundur kembali ke inti void di tubuhnya. Void core sedikit bergetar, dan iblis itu bisa merasakannya. Itu menakutkan. He he, jangan gugup. Feng Hao terkeke dan meletakkan jarinya, yang memiliki hasil obat, di pergelangan tangan iblis yang terentang. Dia dengan hati-hati mengendalikan untayan hasil obat, membiarkannya meresap ke dalam tubuh iblis. Segera, itu muncul di sebelah pil racun hitam pekat. Saya akan memulai. Feng Hao menarik senyum di wajahnya dan berkata dengan hati-hati. Oke. Iblis itu mengangguk. Ah. Detik berikutnya, teriakan sedi terdengar dari Aula. Perjalanannya sangat jauh. Bahkan Cheng Nan, yang berada di tengah desa, dapat mendengarnya. Beberapa orang memandang ke arah halaman dengan bingung. Setelah beberapa saat, tidak ada yang memperhatikan sumber jeritan menyedihkan itu. Apakah seburuk itu? Cheng Nan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihatnya sekilas, dan senyuman lucu muncul di wajahnya. He he, alangkah baiknya membiarkan anak itu menderita. Dia tidak pernah mengaku kalah, tapi di hadapan iblis, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Ini adalah hal yang paling menyedihkan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Orang-orang di halaman juga melirik ke Aula, tetapi mereka tidak memperhatikannya lagi. Kedua gadis itu terus bermain dengan bola kecil. Mengenai hal ini, Little Ball sangat tidak berdaya. Ia menyipitkan matanya dan menatap kedua gadis itu, lalu menutup matanya. Karena ia tidak bisa menolak, ia akan menikmatinya sepuasnya. Itu seperti seorang tuan tua. Saat ia membuka mulutnya, sesuatu akan dikirim ke dalam mulutnya. Kehidupan seperti ini memang yang diimpikannya. Pil racun di tubuhnya sedang dipanggang. Iblis itu sedikit gemetar, dan keringat terus mengalir di wajahnya. Melihat cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dibandingkan dengan itu, ekspresi Feng Hao justru sebaliknya. Pria ini memiliki ekspresi yang nyaman, dan hatinya penuh kegembiraan saat dia merasakan hasiat obat keren yang terus-menerus disalurkan kepadanya. Memanggang pil racun secara langsung, meski hanya membakar permukaannya, kepadatan hasiat obatnya pasti lebih tinggi dari kabut beracun di arena terakhir kali. Bagaimanapun, ini sudah menjadi inti dari intinya. Seperti yang diharapkan, tingkat ini seharusnya sudah berada di puncak tingkat bumi. Hati Feng Hao tergerak. Jika ia sudah berada di puncak permukaan bumi tanpa mengembunkan inti padat, maka ia pasti bisa naik lebih tinggi lagi. Dia memandang, iblis dengan tatapan yang dalam. Nasib pemuda tak berguna ini tidaklah sederhana. Setelah merenung sejenak, dia menutup matanya dan dengan hati-hati memanggang pil racun tersebut, menyebabkannya perlahan menyusut dan menjadi lebih nyata. Pada saat ini, karena penambahan sifat obat ini secara terus-menerus, inti kekosongan dalam tubuh Feng Hao di ensiklopedia persenjataan ilahi juga perlahan berubah. Berdengung. Petik 2 Dengan dengungan panjang, void core tiba-tiba mengembang, ukurannya lebih dari dua kali lipat, dan akhirnya menetap. Apakah sudah menembus? Feng Hao senang, tetapi karena dia harus mengendalikan khasiat obatnya, dia tidak memiliki perhatian ekstra untuk mengamatinya saat ini. Dia hanya bisa menunggu sampai masalahnya selesai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah sekitar setengah jam, Feng Hao membuka matanya. Sudah hampir waktunya. Feng Hao menarik lengannya, menarik napas ringan, dan berkata, Terima kasih. Suara serak terdengar dari balik jubah hitam. Pada saat ini, iblis itu telah kembali normal sepenuhnya, dan tidak ada lagi gas beracun hitam yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, pil racun di tubuhnya hampir mengembun menjadi padat, dan hanya lapisan tipis gas hitam yang tersisa di sekitarnya. 346 Jangan merayakannya terlalu dini. Melihat, iblis itu berdiri, Feng Hao mengingatkannya. Melihat, iblis itu berhenti, Feng Hao melanjutkan, ini bukan pil padat sungguhan. Meskipun untuk sementara waktu mengembun menjadi bentuk padat setelah dipanggang karena sifat obatnya, bentuk padat semacam ini hanya dapat bertahan selama sekitar paling lama sebulan. Mendengar dia mengatakan itu, iblis itu sedikit mengernyit. Dia dengan hati-hati merasakan pil racun di tubuhnya dan menemukan bahwa itu memang mirip dengan apa yang dikatakan Feng Hao. Pil racun padat ini memiliki bekas pembusukan. Jadi, sebelum Anda benar-benar memadatkan pil padat, Anda harus melanjutkannya setiap bulan atau lebih. Jika tidak, semua usaha Anda akan sia-sia. Feng Hao menjelaskan sambil tersenyum. Dengan cara ini, sebelum dia memadatkan pil padat, dia akan memiliki master racun tingkat bumi di sisinya. Ini adalah hal yang bagus. Setidaknya, bagi banyak orang, hal ini akan menjadi efek jerah. Jika kamu tidak keberatan, masih ada ruangan kosong di halaman. Dia menyampaikan undangan. Tidak baik bagimu terlalu dekat denganku. Suara serak terdengar dari balik jubah hitam. Saat itu sangat dingin. Kita sudah sangat dekat, bukan? Feng Hao bertanya sambil tersenyum. Setelah hening lama, iblis itu melirik Feng Hao, yang masih tersenyum, dan menghela nafas sedikit. Jangan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari aula dan secara acak menemukan kamar untuk ditinggali. Menyesal. Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan matanya sedikit menyipit. Dia hampir yakin bahwa, iblis itu ada hubungannya dengan kultus iblis bayangan gelap. Tiga raja racun dan satu raja ramuan roh. Tidak peduli seberapa bagus keberuntungannya, tidak mungkin empat raja ramuan tumbuh bersama, bukan? Selain itu, di dalam pil racun itu, Feng Hao merasa setidaknya ada lima ribu jenis racun, dan tidak kurang dari seratus jenis racun langka. Apakah ini bisa dijelaskan karena keberuntungan? Tentu saja tidak. Satu-satunya penjelasan adalah ada seseorang di belakangnya yang memberinya racun. Di seluruh dinasti emas yang menyesal, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan empat tanaman herbal raja. Oleh karena itu, Feng Hao memikirkan sekte setan bayangan gelap. Tampaknya hanya makhluk agung yang tersembunyi dalam kegelapan yang dapat memiliki dasar seperti itu. Qing Wu, wanita pertamanya. Meski tidak disengaja, dia memang menyelamatkan nyawanya. Menurut Penatua Fen, Qing Wu setidaknya adalah master racun puncak tingkat bumi. Ini mengejutkannya. Mendesah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Berpikir tentang sekte setan bayangan gelap, Feng Hao menggosok pelipisnya dengan sedih dan menghela nafas panjang. Lupakan saja, jangan repot-repot. Hanya kekuatan yang menjadi jalan raja. Tanpa kekuatan, itu hanya akan menambah masalahnya. Dalam satu tahun, aku akan menerobos ke alam leluhur bela diri dan memasuki puncak konstelasi. Dalam tiga tahun, aku akan menerobos ke alam leluhur bela diri dan memasuki puncak tiangang. Feng Hao menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Untuk tujuan ini, dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Artis bela diri terhormat hanyalah tujuan sementaranya. Setelah menyaksikan pertempuran besar di relik purbakala terpencil dan kekuatan Penatua Fen, Feng Hao tahu bahwa jalannya masih panjang. Ini hanya awal. Puncak Gunung Sageking dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti Gunung Surgawi yang mencapai langit. Di antara awan dan kabut ini, sebuah istana terletak di puncaknya. Ini adalah istana Raja Sage, kediaman Raja Sage Emas yang menyesal. Raja Bijaksana Utusan Sage Emas yang menyesal, yang juga merupakan utusan Raja Sage, berlutut di Aula Utama dan memanggil dengan hormat ke sosok yang duduk di Aula Utama. Alasan mengapa itu adalah sosok adalah karena tubuhnya dikelilingi kabut, menutupi seluruh tubuhnya. Mustahil untuk melihat seperti apa rupanya. Kamu kembali. Sebuah suara yang kuat datang dari dalam kabut. Dilihat dari suaranya, dia pastilah seorang pria parubaya. Berapa banyak orang yang kamu bawa kembali kali ini? Suaranya sangat tenang, tanpa ada naik turun. Tujuh orang. Utusan Sage Emas yang menyesal berkata dengan jujur. Oh. Setelah jeda, orang di dalam kabut bertanya dengan penuh minat, katakan padaku, mengapa kali ini ada tujuh orang? Ada total empat orang di tiga besar kompetisi besar semua negara, dan tiga orang lagi direkrut. Dua di antaranya direkomendasikan oleh Penatua Lusong. Utusan Sage Emas yang menyesal menjelaskan secara rincin. Direkomendasikan oleh Penatua Lusong. Orang di dalam kabut itu jelas terkejut dan berkata dengan heran, bukankah itu orang tua di kota An? Kenapa dia kembali? Dia mengetahui situasi Lusong dengan sangat baik. Hanya ada satu alasan mengapa dia meninggalkan An City. Dia menemukan cara untuk menyembuhkan luka lamanya. Memikirkan hal ini, orang di dalam kabut tidak bisa tidak terkejut. Ini jelas tidak normal. Siapakah dua orang yang direkomendasikan orang tua itu? Bagaimana bakat mereka? Dia bertanya lagi. Keduanya adalah gadis muda di usia remaja. Mereka awalnya adalah murid dari kerajaan perantara. Bakat mereka, rata-rata. Utusan Sage Emas yang menyesal tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Memang di matanya, bakat kedua gadis itu hanya rata-rata. Tentu saja hal ini didasari oleh fakta bahwa dia tidak mengetahui tentang fisik Joan of Arc. Jika dia tahu, tidak ada seorang pun di seluruh gunung Saint King yang bisa menandinginya. Murid dari kerajaan perantara, bakat rata-rata, atau gadis-gadis muda, kabut menyebar dan wajah seorang pria paruh bayam muncul. Di wajah persegi kemerahannya, terlihat ekspresi keheranan saat dia bergumam, apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Dia datang jauh-jauh ke kota kekaisaran demi dua orang ini. Jelas sekali, dia tidak percaya. Menurut pemahamannya, Lusong bukanlah orang yang bosan. Pasti ada alasan yang dia tidak tahu. Tidak ada yang istimewa dari kedua gadis itu. Pria paruh bayam itu menatap lurus ke arahnya dan bertanya lagi. Sesuatu yang istimewa. Utusan sage emas yang menyesal itu sedikit mengernyit. Ada satu. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Pria paruh bayam itu mendesak. Pasti ada sesuatu yang istimewa pada kedua gadis itu yang membuat Lusong berusaha keras. Hentikan omong kosong itu. Sebuah suara datang dari luar aula. Pria paruh bayam itu mengangkat kepalanya dan melihat Lusong masuk. Melihat Lusong telah tiba, utusan sage emas yang menyesal tidak berkata apa-apa lagi. Dengan pandangan dari pria paruh bayam, dia meninggalkan aula. Raja suci. Berdiri di aula, Lusong menangkupkan tangannya ke arah pria itu. Jelas sekali, pria paruh bayam ini adalah Sein King Gunung Sein King dari dinasti emas yang menyesal. Suan-suan. Jangan terlalu sopan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Melihat Lusong telah kembali, suan-suan sedikit cemas. Tidak ada, menurutku kedua gadis itu cukup berbakat, jadi aku merekomendasikan mereka. Karena Feng Hao tidak ingin mengungkapkan identitasnya, Lusong tentu saja tidak akan mengatakannya. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa Feng Hao adalah ahli pengobatan tingkat surga, Raja Suci ini tidak akan bisa duduk diam. Paling tidak, dia akan dipuja sebagai tetua tamu. Kalau begitu, tidak ada artinya bagi Feng Hao untuk tinggal di Gunung Sein King. 347 Huh. Suan-suan mendengus dan memutar matanya. Penjelasan Lusong jelas terlalu dibuat-buat. Penjelasan Lusong jelas terlalu dibuat-buat. Dia percaya bahwa utusan itu tidak akan melakukan kesalahan. Elder Lu, apa hebatnya bakat mereka? Dia memandang Lusong dengan jijik dan bertanya. Elder Lu, apa hebatnya bakat mereka? Raja Suci. Lusong menatap lurus ke arahnya dengan wajah serius dan berkata dengan hati-hati, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Saya harap Anda tidak menyelidikinya dan tidak memberitahu siapapun apa yang Anda ketahui. Jika tidak, itu mungkin menjadi bumerang. Ini. Suan-suan tercengang. Melihat wajahnya yang serius, banyak raguannya yang tertahan kembali di perutnya. Dia mengerti bahwa mungkin ada alasan yang serius. Meskipun dia cemas, dia masih menahan dorongan di dalam hatinya. Kalau begitu, Penatua Lu, maukah kamu kembali ke kotaan? Suan-suan memutar matanya dan bertanya. Pertanyaan ini ambigu. Jika dia kembali, maka kedua gadis itu mungkin memang memiliki bakat yang hebat, tapi mereka hanya menutupinya. Jika dia tidak kembali, maka semuanya akan sangat jelas. Jika seseorang yang telah susah payah mempraktekkan seni menempat tiba-tiba menyerah dan bertentangan dengan niat awalnya, itu berarti tujuannya telah tercapai. Penatua Lu, jangan salah paham. Jika kamu kembali, maka aku tidak akan mengirim siapapun. Jika kamu tidak kembali, maka aku dapat mengatur orang untuk menjaga kotaan. Melihat ekspresi tidak senang Lu Song, Suan-suan menjelaskan dengan serius. Memang itu masuk akal. Huh, lakukan sesuai keinginan Anda. Bagaimana mungkin Lu Song tidak mengetahui apa yang dia pikirkan? Dia mendengus, mengayunkan lengan bajunya dengan marah, dan berjalan keluar. He he. Wajah Suan-suan penuh kebanggaan. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Apakah benar ada alkemis kelas surga? Namun, bahkan dia merasa itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang alkemis kelas surga berhubungan dengan dua gadis dari kerajaan perantara? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Mungkinkah alkemis kelas surga mengajukan permintaan lain? Tapi kenapa mereka berasal dari kerajaan perantara? Setelah berpikir lama, dia masih belum bisa memahaminya, jadi dia memanggil utusan itu. Katakan padaku, apakah kedua gadis itu memiliki penampilan spesial dalam kompetisi? Suan-suan memainkan cincin di jarinya dan bertanya dengan santai. Ini, Raja Suci, karena kedua gadis ini tidak masuk sepuluh besar, aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Utusan Suci penyesalan emas menjawab dengan alis berkerut. Apa, Anda bahkan tidak masuk sepuluh besar? Suan-suan tercengang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Menurutnya, meski keduanya tidak masuk tiga besar, setidaknya mereka harus masuk sepuluh besar. Jika tidak, bakat mereka akan dianggap buruk, tidak biasa. Apa budidaya mereka? Mungkinkah itu atribut khusus? Suan-suan mengusap keningnya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Penguasa Suci, keduanya hanya berada di Grandmaster Seni Bela Diri Alam Jeroan pertama. Salah satu dari mereka memiliki atribut S, sementara yang lain, tidak memiliki atribut. Eh! Jawabannya mengejutkan Suan-suan. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Mungkinkah keluarga kedua gadis ini memiliki dendam terhadap alkemis peringkat surga itu? Jika mereka adalah dua orang biasa, sungguh tragis memasuki gunung Raja Suci, yang penuh dengan orang jenius. Gunung Raja Suci adalah tempat berkumpulnya para jenius. Hanya para jenius sejati yang dapat masuk dalam tiga daftar tersebut. Mereka yang sedikit lebih rendah semuanya tidak bernama. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Tetapi, tapi apa? Melihat utusan Suci penyesalan emas tergagap, Suan-suan memarahinya. Raja Suci, perbedaan antara dua gadis yang ingin saya sebutkan tadi adalah mereka sangat dekat dengan salah satu juara kompetisi ini. Utusan Suci penyesalan emas merasa bersalah. Berada di tengah-tengah Raja Bagaikan ditemani seekor harimau. Meski posisinya membuat iri banyak orang, berapa banyak orang yang bisa memahami kepahitannya. Dia memikirkan betapa riangnya dia di masa lalu. Dia menduduki peringkat di daftar tiangang dan bisa memanggil angin dan hujan di puncaknya. Namun, ketika dia datang ke sini, dia hanyalah seorang pesuruh. Jika dia lambat, dia akan dimarahi. Dibandingkan sebelumnya, selain gelar ini, dia tidak punya apa-apa. Oh. Suan-suan tidak peduli dengan keluhan di wajahnya. Hatinya bersinar. Dia mendongat dan bertanya, apa yang Anda maksud dengan salah satu juara? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Orang bisa membayangkan suasana hati utusan Suci penyesalan emas saat ini. Mulut yang murahan. Jika dia tidak menyebutkannya, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang dia menyebutkannya, dia akan dimarahi lagi. Raja Suci, memang ada dua juara dalam kompetisi ini, ucapnya tak berdaya. Dia berkata tanpa daya. Saat Suan-suan hendak mengamuk lagi, dia menjelaskan, menurut penilaian ku, salah satu dari mereka adalah ahli racun di atas tingkat menengah tahap bumi, dan yang lainnya harus menjadi ahli pengobatan di atas tingkat menengah panggung bumi. Eh. Suan-suan menelan omelan yang hendak dia katakan. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berseru. Apa? Seorang ahli racun dan ahli pengobatan di atas kelas bumi tingkat menengah. Itu benar. Melihat ekspresi kaget di wajahnya, utusan Suci penyesalan emas merasa sangat lega. Ekspresinya tidak berubah saat dia menjelaskan, pada saat itu, Master di Kota Kekaisaran telah memutuskan bahwa mereka berdua telah melampaui dia. Pada akhirnya, saya melihat bahwa Master racun sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Karena penyesalan merah, penyesalan awan, dan penyesalan es, tiga utusan besar hadir, saya menghentikan. Itu sebabnya keduanya berakhir seri. Ini kemunculan dua kartu truf yang tiba-tiba menyebabkan Suan-Suan tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Cahaya terang berkedip di matanya saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ini benar? Itu benar sekali. Tuan Kekaisaran juga ada di sana. Untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut, dia menarik Suan yuk keluar. Mendengar ini, Suan-Suan tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Semua orang di benua ini tahu seperti apa keberadaan ahli pengobatan dan ahli racun kelas bumi itu. Seorang ahli pengobatan kelas bumi jelas merupakan andalan. Di kota Kekaisaran, mereka adalah kartu truf teratas. Mungkinkah kedua gadis itu ada hubungannya dengan ahli pengobatan kelas bumi itu? Setelah beberapa lama, Suan-Suan berhenti mondar-mandir. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Benar, inilah perbedaan yang saya maksud. Utusan suci penyesalan emas memandangnya dengan ekspresi bersalah. Jadi begitu. Suan-Suan berpura-pura tidak melihatnya, tapi dia sedikit malu. Menurutmu, apakah menurutmu, pemuda itu bisa menjadi ahli pengobatan kelas surga? Ini, aku tidak berani membuat penilaian. Namun, keduanya setidaknya adalah kelas bumi tingkat menengah. Setelah mengalami kerugian, ia mengambil hikmahnya dan tidak berani berbicara sembarangan lagi. Huff. Suan-Suan tidak puas dengan jawaban ini. Dia mendengus dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah, kamu boleh pergi. Aku akan mengizinkanmu pergi ke Menara Genome sekali. Terima kasih, Raja Suci. Mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan berlari keluar istana seperti embusan angin, menghilang dalam sekejap mata. 348. Dasar Pecundang. Suan-Suan mengutuk pelan, tapi senyuman melintas di wajahnya. Dia duduk kembali dengan nyaman, menyipitkan mata dan mengetukkan jari-jarinya di sandaran kursi. Huff. Juara itu pastinya bukan hanya seorang ahli pengobatan tingkat bumi tingkat menengah. Dia membuka matanya, dan cahaya terang keluar dari matanya. Ada seorang ahli pengobatan tingkat bumi tingkat menengah di Gunung Raja Suci. Oleh karena itu, jika pemuda itu benar-benar seorang ahli pengobatan tingkat bumi tingkat menengah, meskipun Lusong tergoda, dia pasti tidak akan meninggalkan kota An-An. Kecuali jika dia adalah seorang ahli pengobatan tingkat surga. Pikiran ini seperti palu berat yang menggedor hati Suan-Suan. Di matanya, ada kejutan yang tak terlukiskan. Meskipun pemikiran ini tidak realistis, itu sepenuhnya mungkin. Karena inilah satu-satunya cara untuk menjelaskan kelakuan aneh Lusong. Ditambah dengan kata-kata Lusong yang tidak bisa dijelaskan, napas Suan-Suan menjadi lebih cepat. Ya, seorang ahli pengobatan tingkat surga. Dia benar-benar ingin pergi dan bertanya secara langsung, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Lusong, hatinya yang berapi-api menjadi tenang. Dia tidak mungkin impulsif. Ya, karena tabib tingkat surga ini tidak mengumumkan identitasnya, itu berarti dia ingin menyembunyikan dirinya. Jika dia pergi dan bertanya secara tiba-tiba, itu mungkin akan menjadi bumerang. Namun, dia tahu bahwa ada harta karun tiada taraf di depannya, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Itulah yang dia rasakan. Dia depresi dan berkonflik. Namun, sebagai raja suci sebuah kerajaan, dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Seorang ahli pengobatan tingkat surga yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, yang berarti bakatnya juga luar biasa. Orang seperti itu pasti akan bersinar di benua Eropa di masa depan. Setelah menenangkan diri, dia mulai berpikir ke arah jangka panjang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa cantik. Memang benar, untuk menjadi ahli sejati, seseorang harus tumbuh melalui kompetisi. Setelah beberapa saat, dia memahami niat sebenarnya Feng Hao, yaitu untuk menghapus gagasan berpatroli secara diam-diam. Dia yakin mereka akan bertemu cepat atau lambat. Sial, orang itu tidak memberitahuku namanya. Setelah beberapa saat, dia teringat bahwa sampai sekarang, dia masih belum mengetahui nama dari yang disebut ahli pengobatan tingkat surga itu. Saat itu, dia begitu marah atas kelalayan seseorang. Gunung Sage Monark di malam hari bahkan lebih tenang dan indah. Dengan bulan di langit, seluruh wilayah pegunungan Sage Monark bagaikan surga. Setelah lama berlama-lama dengan kedua wanita itu, Feng Hao kembali ke kamarnya dengan wajah penuh kepuasan. Inilah yang dimaksud dengan menjalani kehidupan yang baik. Setelah merapikan pakaiannya, dia duduk bersila di atas tempat tidur. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa kode pengobatan senong di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, Sudan seharusnya berhasil menembus tingkat bumi. Melihat void core-nya, yang ukurannya jelas dua kali lipat, Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya, dia benar-benar seorang apoteker tingkat bumi. Eh, apa yang sedang terjadi? Feng Hao penuh keraguan saat dia melihat khasiat obat dari pil tersebut. Dia telah mencapai peringkat bumi, namun Sudannya masih belum menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Selain itu, khasiat obat dari Raja Obat Teratai Merah tidak dapat diintegrasikan ke dalamnya, yang membuat Feng Hao sangat bingung. Dia telah menentukan bahwa inti racun di tubuh iblis berada di peringkat surga, dan sekarang, inti racun di tubuhnya hampir terwujud. Tentu saja ini bukanlah hal yang buruk. Semakin sulit mewujudkannya, semakin tinggi levelnya. Kode pengobatan Senong, mungkinkah itu puncak dari peringkat surga? Feng Hao tidak tahu apa-apa tentang kode pengobatan Senong. Dia hanya tahu bahwa itu pasti berada di peringkat surga, tetapi dia tidak jelas tentang level spesifiknya. Namun, dia percaya bahwa itu tidak boleh menjadi kode obat apapun. Belum lagi yang lainnya, lusinan obat raja saja yang merupakan indikasi jelas betapa luar biasanya obat tersebut. Fiuh! Membuka matanya, dia menghela nafas panjang, menekan kegembiraan di hatinya, dan sekali lagi menyaring hal-hal yang terjadi hari ini. Seseorang yang berada di peringkat 50 besar daftar konstelasi. Menarik! Meskipun dia sudah tahu seperti apa keberadaan daftar konstelasi itu, Feng Hao tetap tidak takut sedikitpun. Karena dengan adanya dua wanita di sekitarnya, dia harus membangun kekuatannya. Jika tidak, tidak akan pernah ada hari damai di masa depan. Hari ini, dia dengan kejam mengalahkan Wu Gang di depan semua orang. Dalam waktu singkat tidak akan ada masalah. Seniman bela diri terhormat, itu agak merepotkan. Jika tidak ada cara lain, saya akan melepaskan orang itu. Untuk dapat memasuki puncak konstelasi, seseorang harus memiliki kekuatan artis bela diri terhormat tingkat rendah. Untuk bisa masuk ke daftar konstelasi akan lebih sulit lagi. Namun, dengan adanya iblis di sekitarnya, dia tidak terlalu khawatir. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan artis bela diri terhormat? Pembagian alam leluhur bela diri diberitahukan kepadanya oleh Penatua Feng. Feng Hao belum pernah melakukan kontak dengan artis bela diri terhormat, jadi dia tidak tahu bagaimana alam artis bela diri terhormat terbagi. Penyempurnaan organ alam leluhur bela diri membuka lima pusaran air esensi bela diri di atas lima organ. Ini sebenarnya hanya meningkatkan jumlah marsial esens. Pada saat yang sama, ini juga membuktikan manfaat dari manual rahasia bermutu tinggi. Jika diperluas lima kali lipat, bisa dibayangkan kesenjangannya akan semakin lebar. Penyempurnaan sum-sum bela diri yang terhormat. Ini, Feng Hao masih mengerti. Namun, sum-sumnya ada di dalam tulang. Bagaimana cara memperbaikinya? Lupakan saja, ayo pergi ke alam marsial leluhur dulu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu itu dari benaknya. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan dua kristal bela diri dan mulai mengisinya dengan marsial esens. Dia ingin mencapai puncak alam roh bela diri sesegera mungkin sehingga dia bisa menerobos ke alam leluhur bela diri. Mengandalkan akumulasi yang lambat itu terlalu lambat. Karena fisiknya telah mencapai persyaratan, menggunakan marsial esens untuk mengisi marsial esens akan menghemat banyak waktu. Dalam satu malam, Feng Hao telah menyempurnakan hampir 30 kristal bela diri. Hanya dia yang mampu mengonsumsi begitu banyak kristal bela diri dengan begitu cepat. Di pagi hari, dia berlatih ki ungu dari timur seperti biasa. Teknik murid ungu ini, dia rasa semakin berguna. Ia benar-benar bisa melihat melalui formasi kuno desolate. Ini sungguh tidak terbayangkan. Oleh karena itu, dia tidak berani menyerah pada ki ungu dari timur. Bagaimanapun juga, kondisi untuk berlatih ki ungu dari timur terlalu keras. Dia hanya bisa berlatih selama 6 jam di pagi hari. Selebihnya, dia tidak bisa mempraktikannya sama sekali. Ini ditakdirkan untuk tidak cepat. Fiuh! Setelah menghirup udara keruh, dia turun dari tempat tidur dan menarik Cheng Nan menuju pusat desa. Di dalam arena, keduanya bagaikan dua ekor lembu jantan liar yang saling bertabrakan. Setiap saat, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Hanya saja mereka tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Kerugian dari teknik esensi bela diri adalah dangkal dan gelisah. Berjuang adalah cara terbaik untuk menstabilkannya. Selama beberapa hari berikutnya, Feng Hao hidup seperti ini. Pada siang hari, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkelahi dengan Cheng Nan. Di malam hari, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan Marsial Crystals. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia telah mencapai titik kritis. 349 Sejak mereka memasuki Gunung Sageking, semua orang menjalani kehidupan yang memuaskan. Peningkatan yang mereka lihat setiap hari membuat mereka sangat bahagia. Daerah di sekitar Gunung Sageking memang merupakan tanah harta karun. Energi bela diri antara langit dan bumi beberapa kali lebih padat daripada dunia luar. Berkultivasi di sini memang jauh lebih mudah dan efeknya sangat mengejutkan. Ini hanya area luarnya saja. Jika itu adalah Gunung Sageking, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Bang! Suara keras terdengar dan sesosok tubuh terlempar keluar dari arena. Dia mendarat di luar arena dan berhenti. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Cheng Nan mematikan api di tubuhnya dan terus menggoyangkan lengannya. Dia terengah-engah dan meringis kesakitan. Jelas sekali dia sedang tidak enak badan saat ini. Tinjunya berwarna ungu dan bengkak seperti roti kukus. Akan aneh jika dia tidak kesakitan. Cheng Nan memandang Feng Hao yang keluar dari awan debu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Lengan kilin sungguh terlalu menakutkan. Itu tidak bisa dihancurkan dan merupakan senjata mematikan yang jarang terlihat. Tinjunya sendiri sudah bengkak seperti ini, tapi lengan kilin Feng Hao tidak rusak sama sekali. Hal ini membuatnya terdiam. Itu terlalu mengerikan. Itu bukan manusia. Memang benar, itu bukanlah lengan biasa. Ini baru delapan jam. Melihat Cheng Nan, yang melakukan pemogokan, Feng Hao mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Dia telah mencapai puncak alam roh bela diri dan hanya selangkah lagi dari alam marsial leluhur. Oleh karena itu, dia harus terus-menerus merasakan batasannya untuk mencapai titik kritis. Sulit untuk mengatakannya. Beberapa orang dapat menerobos secara langsung, sementara yang lain tidak dapat menerobos seumur hidup mereka. Mendengar perkataannya, sebagian besar orang di arena merasa jantungnya berdebar-debar. Selama beberapa hari terakhir, mereka akhirnya tahu betapa mengerikannya pemuda ini. Semua orang bisa melihat kekuatan Cheng Nan. Wugang dan yang lainnya dianggap sebagai yang teratas di antara mereka, tetapi di tangan Cheng Nan, mereka hanyalah mainan. Namun, selama beberapa hari terakhir, Cheng Nan selalu dikalahkan. Tidak pernah ada pengecualian. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Apakah dia benar-benar hanya marsial spirit? Seolah-olah keadaan di antara mereka berdua telah terbalik. Hal ini membuat semua orang terdiam. Ini pukulan yang terlalu berat. Mereka semua adalah jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun di berbagai keluarga besar kekaisaran. Namun, mereka merasa dibandingkan dengan pemuda ini. Siapakah mereka? Ketika pandangan Feng Hao melewati Bai Yi dan Tong Chong, mereka berdua segera melompat ke arena kosong dan mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pernyataannya jelas, jangan datang mencari kami. Menyapu pandangannya kesekeliling, Feng Hao menghindari semua tatapan di sekitarnya. Sambil menghela nafas pelan, dia melompat dari panggung. Di sini, Cheng Nan mengacungkan tinjunya ke depannya. Biarkan saja untuk saat ini. Feng Hao mengangkat sudut mulutnya dan mengabaikan kebencian di wajahnya. Secara tidak sengaja, dia melihat sekelompok orang berjalan dari jarak yang cukup dekat. Berdiri paling depan adalah Wu Gang, yang memiliki dendam terhadap mereka. Di samping Wu Gang ada seorang pemuda yang mirip dengannya. Jika dia tidak salah, dia pasti Wu Hen. Itu benar, itu adalah Wu Hen, yang menduduki peringkat 50 besar di peringkat konstelasi. Melihat sikapnya yang tenang, wajah Feng Hao menjadi gelap. Wu Hen ini memang bukan marsial spirit biasa. Hati-hati, orang ini sangat berbahaya. Haruskah aku memanggil, iblis itu? Melihat Wu Hen, wajah Cheng Nan menjadi serius. Dia mendekati Feng Hao dan berbisik. Hem, tidak apa-apa. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan Cheng Nan berlari menuju halaman. Saudara Hao. Joan of Arc dan Wansin juga menghampiri dan memandangnya dengan cemas. Jangan khawatir, bukankah kita masih memiliki, iblis? Feng Hao dengan lembut menghiburnya. Oh. Kedua gadis itu secara alami tahu apa yang diwakili oleh, iblis. Itu adalah master racun tingkat bumi. Bahkan marsial spirit pun bisa diracuni. Seperti yang diharapkan, Wu Hen keluar. Dia sangat menyayangi adik laki-lakinya. Kudengar dia akan keluar sesekali, seolah-olah dia takut adik laki-lakinya akan diintimidasi. Akan ada pertunjukan yang bagus. Wu Hen berada di peringkat konstelasi. Pemuda ini jelas bukan tandingannya. Orang-orang di sekitar mereka saling berbisik dan menunjuk ke arah mereka. Saat ini, Wu Gang dan kelompoknya sudah berjalan mendekat. Saudaraku, itu dia. Begitu dia mendekat, Wu Gang menunjuk ke wajah Feng Hao dan berteriak keras. Wajahnya galak dan matanya dipenuhi kebencian. Karena pemuda ini, dia kehilangan muka di desa luar. Apalagi dia telah kehilangan halaman rumahnya sendiri. Dari keberadaannya yang membuat iri, dia menjadi bahan lelucon di desa luar. Bagaimana dia, yang selalu menganggap dirinya tinggi, bisa menerima hal ini? Dia ingin membalas dendam. Semangat bela diri. Sekilas, Wu Hen melihat budidaya Feng Hao. Segera, alisnya sedikit berkerut dan matanya dipenuhi keraguan. Bisakah roh bela diri menindas adik laki-lakinya, yang sudah berada di alam leluhur bela diri? Saat tatapannya menyapu kedua gadis itu, matanya dipenuhi keheranan. Namun, ketika dia melihat kedua gadis itu memegang salah satu lengan Feng Hao, wajahnya langsung menjadi gelap. Suasananya sangat suram. Samar-samar, ada nyala api cemburu di matanya. Kedua gadis itu adalah wanita cantik surgawi. Penampilan dan sosok mereka seperti karya para dewa. Tidak ada satupun bagian dari mereka yang tidak indah. Itu pasti keindahan yang sulit didapat di dunia ini. Namun, saat ini, mereka dimiliki oleh seorang anak laki-laki tanpa nama di alam roh bela diri. Diakini bahwa selama seseorang berjenis kelamin laki-laki, ia pasti akan merasa cemburu. Huff, bagaimana anak laki-laki seperti itu bisa menjadi lawanmu? Wu Hen dengan dingin mendengus dan menatap Feng Hao, matanya dipenuhi dengan jijik. Dia bisa meremukan bocah rilem martial spirit sampai mati dengan satu jari. Orang seperti ini tidak pantas memiliki kecantikan yang begitu menakjubkan. Saudaraku, dia monster. Dia bukan manusia. Melihat keraguan kakaknya, Wu Gang berusaha sekuat tenaga menjelaskan. Raksasa. Wu Hen terkejut. Menyapu pandangannya ke seluruh tempat, dia menemukan ada sesuatu yang salah dengan tatapan yang digunakan orang-orang di sekitarnya untuk melihat Feng Hao. Di mata mereka, ada sedikit ketakutan terhadap pemuda ini. Sekelompok orang rilem martial leluhur takut pada roh bela diri. Hal seperti itu sungguh sangat aneh. Huff. Melihat tatapan kedua orang itu, wajah Feng Hao langsung berubah dingin. Dia tidak suka orang melihat kedua gadis itu dengan tatapan posesif seperti itu. Mereka adalah wanitanya. Pada saat ini, Bai Yi dan Tong Chong juga datang dan berdiri di kedua sisi Feng Hao. Tidak lama kemudian, iblis dan Cheng Nan juga merasakan bahwa hati Feng Hao dan yang lainnya benar-benar tenang. Selama iblis itu ada di sini, seorang martial saint biasa masih bisa mengatasinya. 350. Apakah dia menindas Wu Gang? Mata Wu Hen menjadi gelap saat dia memandang Feng Hao dan berkata dengan nada dingin. He he. Feng Hao mengerutkan bibirnya tetapi tidak menjelaskan. Dia tahu bahwa Wu Hen ini bukanlah orang yang berpikiran luas. Ekspresinya persis sama dengan ekspresi Wu Gang. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena dendam sudah terbentuk, dia tidak takut pada siapapun. Cek-cek, seorang martial honorable belaka. Apa yang dia coba lakukan? Siapa yang dia coba takuti? Cheng Nan berkata dengan nada yang aneh. Di gunung Seng King, pembunuhan tidak diperbolehkan. Selama seseorang tidak mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagus. Sangat bagus. Setelah diprovokasi, wajah Wu Hen menjadi gelap. Cara dia mengatupkan giginya membuatnya seolah-olah dia ingin merobek keduanya menjadi beberapa bagian. Meski mereka tidak diperbolehkan membunuh, bukan berarti mereka tidak bisa terlalu kejam. Wajar jika mereka terluka parah. Huff. Kalian berdua akan berlutut dan memohon ampun. Wu Gang berdiri di samping dan mendengus dingin. Hehe. Aku ingat ini desa terluar. Tampaknya hanya puncak alam marsial leluhur yang dapat digunakan. Melampaui alam marsial leluhur melanggar aturan. Kata Cheng Nan jahat. Kata-katanya penuh ejekan. Ini adalah salah satu tindakan yang diambil oleh gunung Seng King untuk melindungi anggota baru. Huff. Wu Hen mendengus dan menatap Cheng Nan, matanya penuh penghinaan. Biarpun semut ini menekan budidayanya, saya masih bisa menghancurkannya dengan satu jari. Apakah begitu? Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menghancurkan saya dengan satu jari. Wajah Cheng Nan berubah serius. Matanya penuh semangat juang. Dia yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari ahli alam marsial leluhur manapun. Huff. Wu Hen mendengus dingin dan berjalan menuju area pendaftaran. Hati-hati, orang ini tidak sederhana. Feng Hao berjalan mendekat dan menepuk bahu Cheng Nan. Gelombang obat mengalir ke tubuh Cheng Nan dan langsung menyembuhkan lukanya. Hei hei, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Cheng Nan menyeringai dan berjalan ke arah mereka. Merasa, mereka sebenarnya berani memprovokasi Wu Hen. Dia benar-benar ceroboh. Sebelumnya, ada puncak leluhur bela diri yang dilumpuhkan oleh Wu Hen dalam satu gerakan. Dikatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa maju ke Marsial Sein lagi. Itu benar. Saya pernah mendengar dari orang-orang di Constellation Peak bahwa Wu Hen sudah berada di level 1 Marsial Honorate Realm level 3. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke level 2 Marsial Honorate Realm. Bukankah dia akan bisa memasuki puncak setan bumi begitu dia mencapai alam kehormatan bela diri tingkat kedua? Wu Hen ini memang menakutkan. Dia tidak bisa memprovokasi dia. Itu benar, ku dengar dia menguasai keterampilan rahasia yang sangat mengesankan, itulah sebabnya dia bisa masuk ke peringkat konstelasi. Aku ingin tahu level teknik rahasianya apa. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan suara pelan. Mendengarkan diskusi ini, Wu Gang bersaudara sangat bangga, tetapi wajah Feng Hao dan yang lainnya tenggelam. Mereka tidak menyangka Wu Hen ini sebenarnya tidak sederhana. Teknik pemurnian sum-sum seorang Marsial Honorable melatih tulang belakang manusia. Tulang belakang dibagi menjadi vertebra cervix, thorax, lumbal, dan tulang ekor. Oleh karena itu, ada empat alam kehormatan bela diri. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi tiga tingkatan. Ini adalah empat alam kehormatan bela diri dan dua belas tingkat. Alam kehormatan bela diri adalah alam paling penting di jalur kultivasi. Pada saat yang sama, itu adalah wilayah terpanjang. Hanya dengan menerobos ke alam kehormatan bela diri seseorang dapat menjadi raja manusia, penguasa dunia yang sebenarnya. Demikian pula, empat alam kehormatan bela diri mewakili struktur Gunung Sage King. Mereka yang berada di bawah rilem Marsial Honorable hanya bisa tinggal di desa luar. Alam pertama adalah alam konstelasi, alam kedua adalah alam iblis bumi, alam ketiga adalah alam kekuatan surgawi, dan alam keempat adalah posisi seorang penatua. Ada pun mereka yang berada di alam raja bela diri, misalnya, Lusong, mereka sudah berada di level penatua tertinggi. Bahkan jika mereka menghadapi Raja Sage, mereka akan berada pada posisi yang setara. Tentu saja, tidak ada yang tahu persis berapa banyak tetua yang ada di Gunung Sage King. Selain Raja Sage, bahkan para tetua pun tidak mengerti tentang hal itu. Ada pun Wuhan, dia sudah berada di alam kehormatan bela diri level satu level tiga. Ini berarti bahwa dia telah mencapai puncak alam pertama. Dengan budidaya semacam ini, tidak mengherankan jika ia menduduki peringkat lima puluh besar Dewan Konstelasi. Bagaimanapun, dia akan memasuki puncak setan bumi. Setelah pendaftaran selesai, Cheng Nan dan Wuhan berjalan menuju sebuah arena. Penatua di meja pendaftaran dengan ringan menghentakkan kakinya dan penghalang riak kuning muda muncul dari arena. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengetahui atribut Wuhan. Atribut air. Ledakan. Dalam sekejap, arena dibanjiri warna merah dan hitam. Kedua sosok itu terus-menerus bertabrakan dalam energi air dan api, menyebabkan penghalang kuning muda meluas. Sepertinya itu akan meledak kapan saja. Orang itu memang tidak sederhana. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Dia tahu bahwa bakat Wuhan memang luar biasa. Dari segi bakat, dia tidak kalah dengan Cheng Nan. Namun, dia sudah berada di Gunung Sage King selama beberapa tahun. Tentu saja, dia akan menguasai lebih banyak teknik membunuh. Cheng Nan mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Siapa? Siapa? Cheng Nan mulai memadatkan tangan dewa api tiga warna. Gerakannya ini agak mirip dengan tebasan petir. Itu menarik api langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Teknik rahasia semacam ini sungguh menakutkan. Jika berada di wilayah vulkanik, tidak ada orang dengan level yang sama yang akan menjadi lawannya. Bahkan Feng Hao pun tidak akan mampu melakukannya. Huff! Wu Hen mendengus teredam. Dia menginjak kakinya, dan naga hitam melingkari tubuhnya. Setidaknya ada lusinan. Matanya memancarkan cahaya hitam sepanjang satu kaki, membuatnya tampak seperti dewa iblis dengan aura yang mengintimidasi. Pergi! Dengan lambayan tangannya, naga hitam di sekitarnya menyerang Cheng Nan. Naga dewa api. Cheng Nan berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan terbentuk dari kombinasi api ungu, merah, dan hitam yang ditembakkan. Siapa? Siapa? Itu hanya sebuah sentuhan, tapi beberapa naga hitam di depannya hancur berkeping-keping. Mereka menguap menjadi kabut dan menghilang tanpa jejak. Huff! Melihat adegan ini, ekspresi Wu Hen tidak berubah. Dia melambaikan kedua tangannya dan naga hitam terus-menerus melesat. Semuanya bertabrakan dengan tangan dewa api tiga warna. Bang-bang-bang! Suara teredam tak henti-hentinya bagaikan guntur yang menggelegar. Semua orang dapat melihat tangan dewa api Cheng Nan telah diblokir oleh naga hitam yang tak terhitung jumlahnya di tengah arena. Dia masih kalah. Feng Hao menghela nafas pelan. Wu Hen ini sangat kuat. Dia tidak menggunakan teknik membunuh apapun. Dia hanya mengandalkan wilayahnya untuk menekan Cheng Nan. Melihat tangan dewa api yang terpaksa mundur, semua orang tahu bahwa kekalahan Cheng Nan hanyalah masalah waktu. Bang! Dengan suara teredam, Cheng Nan terlempar. Dia menabrak penghalang sebelum berhenti. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dia hilang. Di depan Wu Hen, dia tidak memiliki kelebihan apapun. Karena perbedaan satu bidang, ia kalah. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri karena kalah. Bukan karena dia lemah. Wu Hen terlalu kuat. Cheng Nan. Saat dia hendak bergegas dan mempertaruhkan nyawanya, Feng Hao menghentikannya. Di bawah tatapan heran, dia dengan tenang berkata, Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih telah menonton!